Video hari ini, Mbak Ojan gak akan berdebat dengan janda sebelah, tapi Mbak Ojan bakalan share gimana cara memasang custom recovery atau biasa orang gila menyebutnya adalah TWRP. Nah, kebetulan HP yang bakalan Mbak Ojan jadikan tumbal adalah Xiaomi Poco X3 Pro, yang sekarang ini lagi terkena penyakit menular. Mendingan langsung aja kita unggas. Oke bun, sebelum kalian memasang sebuah custom recovery atau biasa disebut dengan TWRP, dan kepanjangannya adalah team win recovery project. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah sungkem sama emak bun. Eh, bukan bun, tapi harus melakukan unlock bot loader. Tapi mau sungkem juga gak apa-apa sih, ya biar gak gagal gitu bun. Nah, untuk penampakannya kayak yang ada di video bun. Untuk link cara unlock bot loader secara resmi, silahkan kalian akses aja link yang sudah Mbak Ojan siapin di bawah. Mbak Ojan disini gak saranin kalian buat UBL non-resmi, karena resikonya itu yang lumayan tinggi. Lebih tinggi dari hutang bun. Nah, meski banyak banget nih trik cara UBL Xiaomi non-resmi, tapi ya Mbak Ojan gak bakalan share. Karena yang namanya pasukan sabun itu asal comet doang dan gak tau resikonya kayak gimana. Kecuali para boci laknat bun. Biasanya bener-bener ngidam banget pengen UBL Xiaomi tidak resmi. Ya mungkin taut keburu kiamat nih, makanya buru-buru. Oke, tanpa banyak bobangus, mendingan langsung aja kita mulai bun. Nah, untuk file yang kalian butuhkan, cuma ada dua aja bun. File yang pertama adalah minimal adb fastboot versi 1.4.3. Dan untuk file yang keduanya adalah twrp versi 3.6.0 bayu. Jadi jangan sampai salah pilih file. Nah, yang pertama kita jalankan adb fastboot versi 1.4.3. Kita jalankan aja seperti biasa. Nah, disini Bang Ojan menggunakan Windows 7 Ultimate. Kalian bisa aja menggunakan Windows 8, Windows 10, 11, 12, 13, 14. Pokoknya bebas. Oke, kita pasang sampai selesai. Nah, kita tekan finish. Disini sudah selesai. Nanti di folder drive sih, itu bakalan ada folder yang bernama adb. Itu tulisannya gede semuapun. Kita buka aja. Nah, kebetulan disini Bang Ojan habis memasang twrp lavender. Jadi disini ada twrp buat Xiaomi Redmi Note 7 atau lavender. Nah, step yang pertama kita pindahkan file twrp buat Vyuu atau Xiaomi Poco X3 Pro. Sebenernya kalian bisa aja memasang twrp buat Xiaomi Redmi Note 8, Xiaomi Redmi Note 5, Note 9, ataupun Note 10. Itu sama aja. Yang berbeda hanya file twrp-nya aja bon. Oke, sekarang kita pindahkan. Nah, kalau misalkan sudah dipindahkan, boleh kalian rename? Boleh enggak? Ya, saran Bang Ojan sih mendingan di rename aja. Jadi biar kalian nanti ngetiknya nggak terlalu kesulitan. Disini Bang Ojan bakalan rename menjadi twrp strip Vyuu. Nah, selanjutnya kalian tekan aja shift. Kemudian tekan mouse kanan berbarangan sampai Command Prom itu muncul. Atau kalian buka aja Command Prom seperti biasa bon. Oke, disini sudah muncul Command Prom. Nah, sekarang kita pindah dulu ke HP-nya. Di HP-nya jangan lupa diaktifkan mode USB Debugong. Nah, disini HP-nya masih dalam keadaan nyala. Sekarang kita restart aja HP-nya dengan menekan tombol power. Sampai si HP-nya ngerestart sendiri bon. Oke, kita tekan dan kita tahan. Nah, selanjutnya kita tekan volume bawah. Nah, kalau misalkan sudah masuk ke mode fastboot. Sekarang kalian colokin USB-nya lewat bawah. Jangan lewat belakang, itu sakit. Nah, selanjutnya di bagian CMD. Sekarang kita ketik aja fastboot device. Kita cek apakah drivernya itu sudah terhubung atau belum. Nah, kalau misalkan disini ada tulisan fastboot dengan angka acak. Berarti sudah terhubung. Selanjutnya kita ketik aja fastboot, spasi flash, spasi recovery, spasi nama TWRP-nya. Bukan tulisan nama TWRP, lo tulis di command prompt bon. Melainkan nama TWRP-nya itu apaan. Nah, lo tulis itu di command prompt. Jangan lupa di bagian akhirnya itu kalian tambahkan .img. Soalnya kalian memasang file yang berekstensi .img. Oke, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kita tekan aja enter. Sampai prosesnya selesai. Nah, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kita balik ke hapenya. Nah, disini kalian tahan tombol power. Sampai si hapenya nge-restart sendiri. Jadi jangan dulu dinyalain. Kalian tekan tombol power, kemudian diikuti dengan menekan volume atas. Sampai masuk ke custom recovery. Ini biar permanen. Oke, disini sudah masuk ke custom recovery versi 3.6.0. Soalnya hape ini berada di Android 11. Oke, kalau misalkan sudah berada di custom recovery dan biar si hapenya kagak botlock. Kalian pasang file yang bernama DM Verity. Atau biasa disebut dengan Disable Force Encrypt. Nanti untuk link-nya sama Pak Ojan bakalan disiapin di kolom deskripsi. Pokoknya semuanya lengkap. Oke, jadi seperti inilah cara memasang custom recovery di Xiaomi Poco X3 Pro ataupun di Xiaomi yang lainnya. Misalkan ada pertanyaan nih. Bang, apakah bisa kita memasang custom recovery tanpa menggunakan PC ataupun tanpa menggunakan laptop? Bisa aja, tapi kalian harus punya 2 hape. Yang satunya itu harus sudah di root. Jadi kalian menggunakan 1 hape-nya itu buat membuka command prompt. Dan satu lagi, kalian butuh kabel yang bernama OTG. Jadi cuma itu aja. Oke, sepertinya cukup sekian. Bagaimana caranya memasang custom recovery di hape Xiaomi Poco X3 Pro ataupun di Xiaomi yang lainnya. Kalau misalkan kalian masih gagah paham, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Intinya nama jangan ngabala. Eh, jangan lupa, like sama sub. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bro. Sub indo by broth3rmax